Diskom Info Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Informasi Daerah atau KPID Kalbar penyelenggarakan literasi media dengan melibatkan seluruh pimpinan dan media baik cetak maupun elektronik. Pertemuan tersebut guna mencari formula penyiaran yang tepat untuk membangun karakter bangsa yang berbudaya. Masih banyaknya program-program hiburan terutama di media elektronik mendorong Diskom Info Provinsi Kalimantan Barat mengkampanyekan program acara yang sehat dan bermutu dengan mengganding KPID dan pimpinan media cetak dan elektronik dengan tema bijak memilih siaran yang sehat. Menurut Direktur Lembaga Pengembangan SDM, Puat mengatakan secara harapiah pemilik media khususnya media elektronik tentu akan membuat program-program acara yang banyak digemari dan mendatangkan profit hal ini menjadi dilema hingga saat ini. Ini adalah komensial, komensial kan pasti diperintah jualan, pasti ada sejenis pasar, pasti ada galaman kareping kan. Memang udah bisa, kenapa juga tayangan-tayangan yang bagus-bagus itu berharap pada saat anak-anak belajar, jangan-jangan anak belajar. Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran bahwa frekuensi publik itu adalah milik publik yang hak masyarakat disitu untuk menerima siaran yang sehat, bermutu, yang memiliki moral bangsa. Liu menghimbau agar masyarakat tidak sungkan melaporkan kepada KPID Kalimantan Barat jika menemukan konten acara di media elektronik yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.